Hai tiba-tiba di depan itu ada yang ngedorong pintu Hai pas saya buka pintunya Astaghfirullahaladzim ya kan itu bentuk sesosok wanita yang bisa dibilang kalau sekarang itu kunti layak tiin caka-cakan rambut panjangnya share terus apa itunya juga dia nggak nampak ya entah diapain tuh air putihnya dibacain lah ya disuruh minum disuruh minum saya minum disitu dia kontraksi lagi mas nah dia melihat istri saya di tangga geduduk termenung dia begitu pasti samperin mau ditegor kemari pegang apa bongong lo gitu kan ternyata dia pas nengok begini dia kaget berubah wujudnya langsung berubah dia menggantung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di lonceng misteri bersama gue Rizko seperti biasa kita kedatangan satu narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya jadi narasumber kita kali ini mau menceritakan pengalamannya ketika istrinya lagi hamil dan mendapatkan gangguan dari makhluk gaib Oke nggak usah lama-lama lagi kita sapa dulu nih di samping gua udah ada Bang Ipin Halo Bang gimana kabarnya Bang Alhamdulillah baik Alhamdulillah jadi kedatangannya Bang Ipin disini mau menceritakan tentang pengalaman pribadinya nih tentang gangguan gaib ya itu gimana tuh ringkasannya Bang ringkasan ceritanya awal mula emang kita berdua istri yang lagi sedang hamil itu awal tidak percaya yang namanya enggak boleh keluar setelah maghrib ya Oh percaya percaya 100% tapi setelah kejadian ini saya baru percaya itu ternyata ada dunia lain yang emang waktu itu ada emang masanya dia setelah maghrib itu dia keluar gitu kasarnya bisa ada dibilang paginya dia yaitu pada saat maghrib gitu kalau kembalikan dari kita lah sebagian kita ya seperti oke nah ditandul nih cerita ini Bang bagi kalian yang belum support kita caranya gampang banget langsung aja support kita dengan cara subscribe like comment dan share video ini dan juga kalau kalian mau generasi sumber seperti Bang Ipin disini caranya lebih gampang banget kalian tinggal hampir aja ke Instagram lonceng misteri kirim aja cerita kalian langsung berbentuk voice note nanti tim lonceng misteri langsung hubungan ke kalian ya udah nggak usah lama-lama lagi nih langsung kita simak hai ceritanya hai 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 pada mulanya emang saya itu kurang percaya Mas ya dengan hal yang yang namanya setelah ajan maghrib itu ibu yang sedang hamil itu nggak boleh keluar dikarenakan ketika maghrib itu ya makhluk seperti itu makhluk lain dunia lain itu itu memang waktunya keluar gitu dan sekarang saya mulai percaya setelah kejadian yang saya alami ini setelah persen dan saya itu percaya saya memang itu setiap habis maghrib itu keluar malam Mas keluar malam dan istri saya bahkan ketika saya pertandingan futsal pun main bola saya ajak malam jam 11 bahkan pulang sampai jam 2 karena apa ada pertandingan futsal di kerjaan gitu kebetulan saya mengerja di bidang restoran ya yang dimana hari hari weekend itu enggak ada libur mau nggak mau jadi perusahaan itu mengadakan pertandingan itu di malam hari setelah crossing-an gitu seketika Hai keluar mau pulang malam ada yang nggak beres gitu dengan istri saya maksudnya dalam arti beda ya dari tatapannya dari dia badan yang tadinya seger terbugar banyak bicara ini kok lebih kediam gitu lebih kediam itu dalam arti dalam arti yang nggak seperti biasa lah Mas ya karena saya tahu lah biasanya dia seperti apa karena di istri saya kan ini berbeda dengan yang biasanya gitu seketika pulang itu usia kandungan itu udah lumayan gede ya 7-8 hamilannya gitu tapi istri emang mau ikut terus karena dia nggak mau di rumah karena di rumah kontrakan itu kalau biasanya dia sendiri gitu takutan karena mau iya saya bawa aja lah Bismillah aja ya kan ya udah setelah itu saya pulang nah sebelum mau tidur itu biasanya kita ngobrol bincang atau apalah nah baru kali ini saya bilang coba sebelum tidur baca kursi dulu dia bilang pakai surat-surat yang biasa saya bacain kan naik kursi tuh kalau itu kan sebelum tidur baru 2 mau tidur seperti itu kan Nah setelah tidur di bersampingan itu tidur-tidur bareng ya kan sampingan nah dia baca dia baca ternyata belum sampai habis baru awalnya doang itu si istri menatap saya dengan yang berbeda Mas loh berbeda sangat berbeda ketika dia dia mau baca begini dia melihat saya dengan tatapan yang tajam nih biasanya Hai aneh nih udah baca terus dia tetap nggak mau udah udah aku bantuin ya saya bilang gitu kan saya aku bantuin ya bacanya setat saya tuntun bacanya tambah dia nggak mau tambah kayak kesel gitu tambah bangun yang tadi tiduran bareng dia mau bangun duduk gitu kan sebelum seperti lah ini tambah beda nih jadi dari saya juga merasa bagaimana ya kan takut juga ya udah saya paksa aja ya udah ayo aku aja yang baca yang itu kan aku aja yang baca sambil saya pegang tuh perutnya tuh si istri tuh saya pegang saya baca yang saya bisa light kursi kulu atau apalah terus-terus tambah marah sebenarnya dia nggak mau saya baca terus saya fokusin saya nggak mau yang lain-lain tetap saya baca dan fokus dengan apa yang saya baca gitu kan saya tepunin saya baca terus-terus lama-lama si istri tuh lemes lemes tiba-tiba megang perutnya sendiri megang perutnya sendiri seperti kayak mau masuk angin atau mau muntah gitu ya begini-begini tapi setiap fokus terus fokus pegang begini terus belakangnya juga ya saya bantu-bantu saya seperti kayak orang mau ngeluarin orang muntah ada di belakang ya dari belakang sekalian terus saya pijit-pijit sebelum baru disitulah dia muntah-muntahnya itu enggak kayak muntah orang yang masuk angin enggak ada campuran makanan yang dia makan ya kan minuman yang dia minum enggak ada jadi berupa kayak ludah doang air udah doang dan angin itu Mas itu sampai tiga kali Mas jadi sama terus keluar terus terus aku saya fokus nih bahas ini saya fokus terus sambil baca terus saya gini-gini pencet muntah lagi tiga kali muntah lagi terus dia bilang dia udah agak sadar ya megang saya udah kata dia Oh udah ya udah sampai itu baru tidur lagi ya udah telap dulu itunya bersihin semua udah saya bersihin ya udah setelah itu tidur lah kita tidur bareng ya udah jangan lupa baca doang mau tidur kan bisa kan biasanya tidur nah nggak sampai di situ Mas setelah saya tidur istri udah tidur saya nggak makan tidur duluan kalau belum tidur dan istri juga nggak bakalan mau tidur dia kalau sayangnya udah tidur intinya gitu dia harus suami jagain aku jagain aku ya kamu ujian tidur dulu gitu ya udah ya tidur dulu udah tidur sudah capek lah ya namanya dari ikut saya jalan-jalan malam tuh tadi kan harus jalan-jalan malam capek tidur tidur ya udah semen tidur mati lampu sedikit semakin lampu tidur tiba-tiba di depan itu ada yang ngedorong pintu seolah dia ini memaksa yang enggak sopan kalau orang biasa kan Assalamualaikum ya kan mat malem atau mat pagi lah gitu ya ini enggak dong-dolong-dolong-dolong jadi kayak gedor gitu gendor-gedor itu mending ketokan melainkan kepakan bek-bek beda soalnya juga tahu siapa ya kan saya lihat emang enggak ada jendela kan jendela enggak ada kan namanya kontrakan kontrakan sepeta kan saya buka pas saya buka pintunya Astaghfirullah al-adzim ya kan itu bentuk sesosok wanita yang bisa dibilang kalau sekarang itu unti lah ya anak itu putih cuman mukanya itu berbeda kayak muka-muka apa ya Indo bisa bilang dengan Indo atau Belanda atau nggak ngerti lah saya juga karena saya juga belum pernah ngeliat aslinya seperti itu baru kali ini selamur hidup sesosok makhluk gaib untuk anak itu Oh begini ternyata selama ini kan kan cuma ngeliat di TV ya kan Oh begini digambar-gambar tapi emang kagak jauh dari TV ini enggak jauh cuman hari ini kali ini aku ngeliat saya tuh mukanya bener-bener menyeramkan Mas depan-depanan depan-depanan bener rambut-deput panjang rambut-deput panjang jadi rambutnya itu dia enggak enggak disisir kayak do the bonding cewek enggak ya cuma caka-cakan rambut panjang ngeser tuh ngeser terus apa itunya juga dia enggak napak ya dia enggak napak dia begini dengan kukunya yang panjang Hai kukunya yang panjang terus kayak ada di baju itu kayak ada darah nggak ngerti dah darah apa dah Hai itu saya beranikan diri enggak tahu kenapa di hati itu berani kok berani gitu ya setelah itu dia masuk mau masuk dia pas setelah mau masuk ke dalam pintu jadi saya dorong pintu itu ngedorong ketika dia kalah ngedorong masih ada celah pintu yang mau tutup tangan keluar masangannya keluar itu darah semua itu darah dan kukunya panjang itu setelah itu Alhamdulillah nya disitu saya bisa nutup pintunya gitu singkat ada cerita nutup pintu udah tutup nah udah nggak lama udah nggak berasa pagi tidur ya udah biasa lah sholat atau subuh ya kan atau apa saya cerita mister saya dong yang waktu semalam itu sebenarnya kamu tuh kayaknya ketempelan dah tempat gimana ya Iya ada orang yang suka sama anak kamu dalam perut gitu mungkin ya mau dijadiin apa nggak ngerti lah itu dunianya mereka emang seperti itu mengganggu manusia tubasnya dia gitu kan nah nggak lama ngobrol makan pagi ya ditelepon sama ibunya ibunya nelpon tuh ibu nelpon karena usia tadi 7-8 udah mulai gede mas ya kan udah mulai gede udah mau ke sembilan malahan itu ya kan atau khawatir juga nelpon anaknya udah sini main aja sini katanya ada yang mau diomongin juga gitu kan mau diomongin ya udah makan dulu ntar kita main dah ibu kamu udah ya udah makan main setelah main kesana ke mertua saya Hai mertua saya suruh duduk saya berdua nih ngobrol gitu ternyata ibunya dia bercerita juga tentang hal yang sama nah saya kaget dong kenapa bisa saman gitu dia cerita bahwa nah dia melihat istri saya ada di tangga geduduk termenung diem gitu ngomong samperin lah tuh pas disamperin mau ditegor atau mau dipegang kenapa bongong lo gitu kan ternyata dia pas nengok begini dia kaget setelah itu kaget kan itu mertua saya akan berubah wujudnya langsung berubah dia menggantung pertua mertua saya itu dia baca-baca baca-baca sampai dia mendeketin juga tuh mau melawan mau deketin ya mendeketin sama mertua saya dia baca-baca sampai apa dia do apa dia baca terus-terus dia deketin juga di deketin juga sampai dia keluar juga Mas sambil keluar rumah juga gitu ke keluar rumah didorong juga tuh seitunya dibaca-baca sebisanya mertua saya dia bilang gitu dia aku sama dia cerita makhluknya seperti itu panjang rambutnya putih yang dibilang kunti lah ya terus ada darahnya semuanya juga sama kayak bukan-bukan orang-orang kita jadi sedikit-sedikit kayak luarlah entah Belanda nggak ngerti lah seperti itu gitu setelah itu baru dia keluarin dia keluar sama dia mau masuk lagi sama mertua dia mau masuk lagi hal yang sama singkat cerita dia cerita mertua saya ngomong juga dia bilang saya sempat ngeludahin juga dia ngeludahin ya udah dia pergi begitu aja hati-hati kata dia gitu Oh ya udah setelah itu saya percaya bahwa istri saya itu di ketempelan gitu Nah setelah itu udah ngobrol begitu hati-hati ya kan dalam kandungan udah berapa bulan sih dilihat prediksi dokter sih emang udah waktunya ya di bulan apa udah kelewat lah bahkan udah bisa dibilang sepuluh bulan nih kenapa nggak lahiran-lahiran gitu kan ya udah setelah itu ya udah ngobrol biasa kan saya selepas itu pulang mas pulang pulang dari situ dia nggak jauh rumah mertua saya tuh adek kakak ngumpul semua situ adek kakak padanya dia ada lingkungan keluarga Iya setelah saya pulang habis-habis inilah biasa keluar gitu kan mau pulang padi saya manggil katanya sini kata dia ada apa pade sini kata dia ngomong dengan gamblang itu di perut istri kamu ada ngeganjel atau dia masih ada ngeganjel masih ada yang nahan kata dia gitu yang bener pada Iya jadi saya kalau melihat dia tuh kalau ngomong dan jarang bercanda ya Mas ya ya Emang sih dia juga bisa dibilang orang bisa lah kalau kata saya emang orang bisa lah gitu orang yang bisa padanya padanya dari istri padanya setelah itu ya udah disuruh masuk dari kita berdua deh termasuk ini masukin dia ngambil air putih air putih entah diapain tuh air putihnya dibacain lah ya melahir baca dia disuruh minum deh saya dah suruh minum saya minum akhirnya Hai disitu dia kontraksi lagi mas kontraksi bukan mengelahirkan ya ada semacam kayak kontraksi dia beda putihnya berasa kok aneh gitu gimana gitu akhirnya pada saya melihat ada emasnya ada nih cuman dia nggak mau nih karena saking menggebu-gebunya lah MG itu makhluk gaib itulah setannya itu untuk membuat si anak saya yang pertama ini enggak bisa keluar dan tinggal di dalam pengennya seperti itu Mas tuh jadi pas itu dia obatin dia minum dipegang perutnya muka desa ada duduk dipegang tadi baca-bacain ya kan dibaca-bacain sama dia perutnya digini-giniin saya melihat pada saya itu beda mukanya Hai matanya merah saya bilang kok matanya merah padahal enggak kenapa-kenapa kan matanya merah penuh dengan marah kesalahan gitu sambil mengelus dia begini-begini beda gitu matanya kan nggak tahunya itu emang dia lagi dalam gaibnya itu kan berantem jadi bilang dia mau ngeluarin si makhluk yang ada di dalam janin Hai Mas udah dapet dikeluarin dia berkata padanya tolong ambilin botol dia bilang gitu untuk apa dua ambilin botol aja botol bling kosong kalau ada buang itu saya cari cari dapet leh botol apa sih kayak kaktindeng gitu kan akhirnya ya enggak tahu gimana caranya ya dia buka tutupnya ya udah sama dia di masukin begitu didorong dan saya melihat dari tenaga-tenaganya bukan tenaga-tenaga orang biasa doang melainkan dia ngeluarin bener-bener tenaga mas tenaga kayak orang ngedorong itu orang ngedorong dan dia juga yang mengeden dia ngeden muka dengan merah keringat ya kan matanya juga merah didorong terus masuk baru ditutup lagi gitu nah katanya ini ada makhluknya di dalam botol tapi itu jangan sampai keluar malam lagi kata dia gitu karena banyak yang ngincar gitu ditanya lagi emang kandungannya berapa bulan udah waktunya bahkan udah lebih ya udah udah kayak gitu baru sepupunya dari istri saya suruh buang tolong-tolong lu jagain istri aja kata dia biar nanti ada yang buang dibuang akhirnya di daerah Robadak dah selatan situ kan banyak apa waduk ya ada waduk ya dibuang ke botolnya kata dia jangan sampai kebuka nih tutupnya kalau udah kebuka itu si MG itu bisa keluar lagi Mas bisa ngincar lagi karena dia udah suka bisa ngincar lagi Oh ya kalau bukan ntar balik lagi ke istri istri balik lagi karena dia udah suka tapi kalau misalkan dia nggak ngebuka selama 40 hari kalau kata dia kurang lebih ya kalau nggak salah 40 hari dia akan hilang atau musnah sama Mas kayak manusia namanya manusia juga bisa mati makhluknya juga bisa mati seperti itu enggak mungkin diabadin nggak mungkin ada bisa itu cinta seperti itu Nah setelah itu enggak lama siangnya itu kan agak pagi agak siang sore jam 1 jam 2 lah udah ada mulai dah kontraksi begitu kontraksi yang kayaknya dia udah mules-mules bukan sakit lagi nih tapi kondisi istri ketika daripada itu yang enggak lama lahiran juga atau lahiran lahiran tapi dia harus diwujuk itu dikarenakan kata si dokter itu itu muka si bayi udah biru Mas enggak tahu karena kayak ribet ini kali ya atau hari-hari apa ini pusertari pusert ya dan juga kayaknya sudah tua juga udah tua juga air tubanya gitu udah keruh gitu karena kalau misalkan dia ini takutnya dia ke sebayi ketelun-ketelun sebeja keracunan juga karena udah hampir 10 bulan kan secara medis kan kalau misalkan dia udah 10 bulan itu udah jelek tuh air tuban seperti itu Mas yang saya tahu Oke tapi untuk lahirannya normal ya normal sih gede cuman ya butuh jahitan doang sih jadi setelah itu ya udah nggak ada gangguan lagi kan dari yang kayak gitu ya masih belum belum ada nggak ada sih bisa dibilang nggak ada ya nggak ada iya udah netral lah oke nah sekarang di samping gua udah ada istri dari Bang Ipin nah jadi gua mau ada beberapa pertanyaan nih ke istri dari Bang Ipin Mbak Nopi ya ya oke Mbak tadi kan Bang Ipin kan udah cerita tentang pengalaman Mbak Nopi lagi hamil di usia 7-8 bulan itu kan sering keluar malem iya udah bahkan dibilang kayak ketempelan nah itu kan dari sudut pandang Bang Ipin nih gua mau tanya dong kalau misalkan dari sudut pandang Mbak Nopi itu gimana tuh apa yang dirasain yang dirasa sih kayak kemarin itu aku pas semenjak diikuti sama kuntilanak itu tuh dia lagi ngerukia ngerukia sebelum tidur biasa aja sih cuman kayak ada rasa mual gitu kayak ada rasa takut terus kok dirasa-rasa kok kayak apa ya kayak orang ketakutan gitu padahal ngikutin rukianya suami kan cuman kayak rasa takut gitu kayak pengen muntah kayak gitu akhirnya pas suami ngambil plastik langsung dimuntahin ternyata emang semenjak pas di rukia itu ngikutin suami ternyata emang bener emang ngerasa kayak ada yang beda kayak gitu pas semenjak kejadian di rukia itu tuh udah ada yang aneh kayak misalkan lagi nyuci ada yang manggil sekali cuman kan gua rasakan ah itu mungkin cuman halusinasi doang kayak gitu terus udah dicuekin itu sambil nyuci terus nggak lama manggil lagi nopi dua kali nopi gitu kan dalam hati kok kayak ada yang ini kayaknya emang nggak mungkin deh kalau cuman perasaan doang karena kan itu emang dua kali kan dipanggitu pas udah pas ketiga kalinya itu manggil lagi ternyata nopi gitu suaranya lembut banget lembut terus kayak misalkan kayak pelan tapi jelas kayak gitu loh jadi pas ketiga kalinya itu manggil gue rasa kayaknya emang udah ada yang nggak beres deh kayaknya emang emang gua harus masuk kayak gitu karena emang setiap udah kebiasaan tuh dari dulu tuh nyuci tengah malem kayak gitu saya ada yang dateng terus kayak misalkan dia kayak berdiri gitu di kayak nungguin kayak gitu nungguin di pinggir pojok rumah tuh kadang suka di atas pintu dia kayak kayak ngeliatin kayak gitu itu sosoknya apa tuh mbak itu sosoknya kayak kuntil anak cuman dia kayak ke kuntilanak Belanda kayak gitu jadi kayak mukanya bukan kayak Indo tapi lebih ke hidungnya mancung matanya kayak warna coklat-coklat kayak gitu terus yang jelas itu tuh giginya tuh panjang kukunya panjang lidahnya panjang pernah lagi di atas di atas pintu itu dia lagi nungguin itu tuh senyum tapi senyum tuh kayak sinis kayak gitu kalau misal dari fisik nih Mbak Mupi sendiri apa yang dirasa tuh kalau fisik sih nggak ada yang dirasa ya saja cuman pada saat saya lagi hamil gede itu umur 10 bulan itu emang ada kan pada saya kan yang orang pinter kan Emang dia ngelihat saya tuh perutnya itu tuh ditahan itu gitu bawahnya jadi emang pada saat pagi jadi pas hamil 10 bulan itu kok enggak keluar-keluar kayak gitu kan jadi saya pikirkan Emang apa namanya kurang olahraga atau kurang jalan-jalan gitu karena gerak ya kurang gerak pas pagi-pagi itu lagi jalan di depan rumah mama ada pada saya kan yang orang bisa juga ngelihat saya kok di perutnya ngopi kok ada kayak cewek tapi naken perut kayak gitu jadi anak itu ditahan sengaja biar dia tuh nggak keluar kayak gitu jadi pada pagi itu tuh pada saya manggil ngopi itu kenapa kok ada cewek di perut itu gitu kan terus gue nanya dong emang cewek kenapa gimana gue pikir kan bercanda kan pas sudah dia ngasih tahu ada cewek yang naken perut itu jadi anak gue tuh udah biru mukanya udah biru ya kata pada gue sih udah nggak bisa ditolong lagi karena itu udah kayak udah kayak koma lah kayak gitu dalam perut itu dia ngelihat di perut pas gue itu jadi gue bingung dong gue harus kayak gimana nih gue harus berbuat apa jadi gue nanya harus ngapain jadi gitu kan kata pada gue tuh mendingan lu ke warung deh beli air minum gitu beli aqua yang nggak dingin gitu kan ternyata pas gue beli pada gue tuh ngebaca-bacain tuh air ya gue sih percaya nggak percaya ya cuman kan kita yang gue sih nggak yang nggak tahu kan gue nurut aja gitu kan pas dibacain gue gue disuruh panggil masuk ke dalam itu ke rumah pade gua ternyata disitu udah ada mama gua udah dipanggil semua keluarga gua udah mau penarikan karena emang si cewek kuntilanak itu yang di perut itu tuh emang udah sengaja emang anak gue sengaja mau diambil atau mau dimatiin gue nggak ngerti kayak gitu kan akhirnya sama pade gua itu dipenarikan terus juga ngomongnya juga kasar kayak gitu ngomongnya kasar segala itu jadi itu dia tuh marah karena dia tuh emang mau menetap di badan gua kayak gitu emang niatnya emang mau ngambil anak gua itu kayak gitu pas udah diambil sama pade gua itu masukin ke botol baru kata pade gua itu kan airnya itu kan dimas di minum sama dibalurin ke perut kan udah tuh pas gua malamnya itu tidur selalu gua minumin tuh air percaya nggak percaya tuh pas paginya subuh itu gua udah langsung kontraksi kayak gitu padahal itu udah 10 bulan emang nggak ada rasa apa-apa gitu jadi pas gua pas itu kuntilanak udah ditarik dimasukin botol udah diambil itu subuhnya itu gua udah kontraksi udah mau lahiran kayak gitu oke Mbak Nopi terima kasih nih udah mau cerita di lonceng sering nih Mbak Nopi punya pesan-pesan nggak yang mau disampaikan ke ibu-ibu yang hamil di luar sana gitu ya pesan-pesan sih selalu baca-baca aja dimanapun berada kalau bisa jangan keluar malam-malam atau tengah malam gitu Nopi juga terima kasih banyak untuk padeh Nopi yang udah nolongin Nopi mungkin kalau padeh Nopi nggak ada mungkin anak Nopi ini nggak tertolong lagi karena emang posisinya udah biru banget dan emang pas pada lahiran bulan itu emang hari-harinya tuh emang udah nggak bagus kayak gitu udah udah hancur karena emang udah kelamaan udah sepuluh bulan lebih ya jadi tadi semua cerita tentang istri waktu ngelahirin yang diganggu itu ya Nah gua ada ada pertanyaan nih Bang yang pertama waktu selama udah kandungan 7-8 bang itu itu full tuh hampir ya mungkin sering lah malam-malam keluar sering karena ada pertandingan ya emang saya suka futsal ya bola futsal itu dan emang hasilnya emang juara satu sih karena setiap kita menang besok ada pertandingan lagi Oh saya pulang kerja itu jam 10 ya kan jam 10 nggak mungkin kita jam 10 dan 11 kita baru-baru kita jemput istri kita main tapi sorry Bang gua potong tapi kan sebelum istri ngelahirin nih emang sebelumnya nggak pernah kayak denger kayak mitos-mitos kalau istri lahirin jangan keluar malam nih gitu atau eh pas dari maghrib jangan keluar baik yang ngincer nih pernah sih denger kayak gitu ya cuman mau di apa dikata ya kalau kita kan di rumah dikontrakannya berdua ya kita pergi malam-malam istri di rumah ditinggal begitu kan istri juga takut makanya saya ajak aja gitu nggak lebih kadang-kadang kita cari makanan atau gimana jajanan lah iseng-iseng biar nggak bosan lah di kamar gitu kan di rumah oke nah kalau sepengalaman gua nih Bang jadi waktu gua tinggal di daerah periuk sekarang kan udah pindah dan waktu kita di periuk itu jadi tetangga gua ada yang lahiran ada ada yang hamil dia nggak percaya kayak gitu juga nih ya malam keluar maghrib bahkan di luar gitu pas ajan maghrib dia masih di luar gitu di omongin sama tetangga kalau bisa didalam maghrib kan kalau setelah maghrib ya mungkin bolehlah keluarin nih pas maghrib dia di luar nggak lama jadi waktu itu dia usia 9 bulan nih kandungannya nih nah ketika lahiran anaknya meninggal nah jadi kebetulan kan gue juga ada om nih yang bisa dibilang orang ngerti lah ya sebenernya om gua ngeliat dia tuh udah ketempelan nih dari sejak dia masih di kandungan bayinya udah dikasih tau sama orang yaudah emang orangnya kayak ngeyel ya diincer sama makhluk web itu ya meninggal nggak ketolong gitu nggak tahu ya apakah ada alasan medisnya atau memang kepercayaan dari dulu gitu kan emang makhluk web seneng sama orang yang lagi hamil ngincer anaknya gitu Oke Bang Ipin terima kasih ceritanya ini nah bagi sobat lonceng yang masih penasaran dengan ceritanya Bang Ipin masih punya pendapat pribadi kalian bisa tulis di kolom komentar Oke bagi kalian yang belum subscribe channel lonceng misteri kalian support kita dengan cara subscribe like comment dan share video ini dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di lonceng misteri cara gampang banget kalian tinggal mampir ke Instagram lonceng misteri kirim cerita kalian langsung berbentuk voice note nanti tim kita ada yang kontak kalian akhir kata gue Rizko izin pamit Bang Ipin izin pamit dadah Assalamualaikum sub indo by broth3rmax